Wajahnya hak angket usut dugaan kecurangan pemilu sudah bergulir sejak hasil hitung cepat pilpres keluar dan Koalisi Perubahan Pengusung Capres Anies Baswedan berencana untuk pengusulkan hak angket lebih dahulu. Sementara PDIP masih menyusun naskah akademik sebelum menggulirkan hak angket di DPR. Koalisi Perubahan Pengusung Capres Anies Baswedan berencana mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR lebih dahulu. Ketiga parpol itu adalah Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Mereka resah lantaran husulan hak angket terkesan lambat dan tak kunjung terwujud. Ketiga parpol berharap bisa benar-benar sejalan dengan PDI Perjuangan dalam menggulirkan hak angket di DPR. Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak mulai saja? Jadi kalau hanya mengusulkan, saya ulang ya, kalau hanya mengusulkan 25 nama lebih dari satu fraksi, kita kan bisa bertiga. Kalau ide ini diterima, kami berharap bertemu PDIP di Paripurna. Iya dong? Artinya begini, kita rasional. Kalau kami terus yang maju, hanya kami bertiga ini tidak akan menang. Sebaliknya juga, kalau PDIP sendiri yang maju tidak akan menang. Tapi kalau tunggu-tunggu begini tidak ada yang mulai, kami akan ajukan usul. Kami akan ajukan usul, para sejajan akan agak usul-usul kepada pimpinan. Bagaimana kalau kita mulai, pengusulannya kita yang mulai, tiga partai ini. Sementara itu, PDI Perjuangan telah menyusun naskah akademik sebanyak 101 halaman terkait implementasi sejumlah undang-undang yang berbau penyelahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Naskah disunting langsung oleh jawapres nomor urut tiga, Mahfud MD. Menurut Mahfud, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri serius mengawal hak angket, meski tidak turun tangan langsung. Bumega itu mau, tetapi ini belum saatnya karena perkembangan politik itu masih dinamis, masih banyak yang akan terjadi. Jadi Bumega itu menganggap untuk angket dan hukum itu langsung jalan saja, lurus, tegas gitu. Tapi itu sebenarnya belum satu turun tangannya Bumega untuk memimpin itu. Bumega masih menunggu situasi yang lebih konkret, dilihat dari berbagai aspek. Jadi jangan ditulis, Bumega tidak mau memimpin anket. Belum turun, itu urusan angket itu urusan teknis anggota DPR. Belum lama ini 50 tokoh masyarakat dari berbagai kalangan juga mendorong para Ketua Umum Parpol untuk segera mengajukan hak angket. Mereka menulis surat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum PKB, Ketua Umum Partai Nasdem, Sekjen PKS, dan Ketua Umum P3. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan Ainews melaporkan.